Burung gagak menjadi perantara pertolongan Allah SWT bagi seorang pemuda yang dirampok saat hendak melaksanakan ibadah haji. Seekor burung gagak setiap hari memberi makan dan minum hingga akhirnya ia dapat selamat. Kisah ini diceritakan oleh Malik Bindinar yang kemudian dituliskan kembali dalam buku Surga bagi si ahli maksiat oleh Diyah Prameswari. Dalam buku ini dikisahkan Malik Bindinar berangkat ke Tanah Suci di Makkah dengan berjalan kaki. Malik Bindinar adalah anak seorang budak berbangsa Persia dari Sijistan, Kabul, Afganistan. Meskipun ayahnya budak, Malik seorang yang merdeka. Ia adalah salah satu murid ulama besar, Hasan Al-Basri. Saat melewati padang ilalang dan hutan belantara, Malik Bindinar memutuskan untuk beristirahat sebentar. Ia berteduh di bawah pohon yang rindang. Ditariknya napas dalam-dalam, lalu dihembuskannya perlahan meredakan kepenatan yang ia rasakan. Pandangannya diarahkan ke sekeliling hutan. Langit begitu cerah dan angin pun berembus lembut. Tiba-tiba, pandangan Malik Bindinar terhenti pada seekor gagak yang tengah melayang rendah sambil membawa sesuatu di paruhnya. Malik penasaran apa yang dibawa burung gagak itu? Supaya tidak mengejutkan sang gagak, ia mengendap-endap mengikuti arah perginya sang burung gagak. Entah kenapa, perasaan hatinya begitu kuat ingin terus mengikuti kemana perginya sang gagak. Malik menduga, gagak yang terbang itu pasti menyimpan suatu rahasia. Oleh karena itu, ia terus saja mengikuti sang gagak hingga sampailah ia di depan sebuah gua. Setelah diikuti dengan perlahan, gagak itu memasuki gua. Malik pun secara perlahan mendekat dan memasuki mulut gua itu. Malik berhenti sejenak karena tidak bisa melihat apapun. Namun lama-kelamaan, pandangannya bisa menyesuaikan diri. Ia tebarkan pandangannya ke seluruh sisi gua tersebut dan meneruskan langkahnya memasuki gua. Pada saat Malik mendengarkan kepakan sayap, ia berhenti di belakang sebuah batu. Lalu, dilongokkan kepalanya ke arah suara kepakan itu. Malik terkejut melihat sesosok tubuh yang tangan dan kakinya terikat. Dilihatnya, burung gagak itu sedang menyuapkan sesuatu yang ada di paruhnya ke dalam mulut orang itu, sedikit demi sedikit. Sesudah itu, burung gagak itu kembali terbang dan tidak terlihat lagi. Malik cepat-cepat mendekati orang yang terikat itu sambil membuka ikatannya. Lah bertanya, siapakah kau? Apa yang terjadi padamu? Aku adalah orang yang sedang dalam perjalanan menunaikan ibadah haji. Namun, ketika dalam perjalanan hartaku dirampok oleh penyamun. Lalu, tangan dan kakiku diikat oleh mereka. Setelah itu, aku dilemparkan ke gua ini, jelas orang itu. Malang sekali nasibmu, aku kesini mengikuti burung gagak yang membawa sesuatu di paruhnya. Tampaknya, burung itu memberikan sesuatu itu kepadamu. Ya, yang disuapkannya kepadaku tadi adalah roti. Setiap hari, ia memberikan makanan dan minuman untukku, ujar pemuda itu. Subhanallah, ilmu apa yang kau miliki, saudara? Sampai gagak itu sedemikian tunduknya padamu? Tanya Malik. Tidak ada. Selama lima hari, sejak aku disini, aku hanya bersabar saja dan berdoa. Wahai zat yang berfirman dalam kitabnya, Percayalah bahwa dia, Allah, akan mengabulkan doa hambanya yang ditimpa kemalangan. Aku sekarang membutuhkan pertolonganmu, maka rahmatilah aku. Allah mengabulkan doaku dengan mengutus seekor gagak untuk melayani seluruh kebutuhanku, jelas pemuda itu. Kau sudah terbebas. Bagaimana kalau kita lanjutkan perjalanan menuju tanah suci? Diarlah bekalku ini kita makan bersama selama di perjalanan. Orang yang tadi terikat itu sangat bersyukur kepada Allah SWT dan mengucapkan terima kasih kepada Malik bin Dinar. Mereka berdua kemudian pergi meninggalkan gua itu untuk melanjutkan perjalanan. Kisah ini mengingatkan kita pada firman Allah dalam surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat 60 yang menjelaskan Allah akan mengabulkan doa hambanya. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoa lah kepadaku, miscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hinadina. Dukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.